Saya ingin menangani 27 Saya ingin menangani 27 Loh habib kok ngaku cucu ke 28 Ana waktu itu baru bangun tidur Yang bener ana 38 Bukan 28 Ana yang ke 38 Maka siapa saja Yang mengaku sebagai cucu baginda nabi Ingin dipercaya Silahkan adakan tes DNA Dan kita akan percaya Kalau DNA nya sesuai dengan DNA orang Arab Sesuai dengan DNA Bani Hashim Sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib Ayah daripada Sayyidina Ali Karamallahu Wajha Oke guys sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys masih seputaran tentang tulisan Kiai Haji Imanuddin Usman Yaitu terkait tulisan melalui riset ilmiahnya tentang terputusnya Silsilah Habib kepada Nabi Muhammad SAW di Indonesia Yang pada intinya tulisan tersebut Kiai Haji Imanuddin Usman Meragukan keaslian nasab Habib di Indonesia Dan tentu saja guys tulisan tersebut Menuai pro dan kontra khususnya di kalangan para habib sendiri Bahkan tidak hanya dari kalangan para habib saja guys Tapi ada juga dari Kiai, Ustadz, Gus dan seterusnya Yang kemudian juga turut menanggapi masalah tersebut guys Dan kali ini saya ingin menampilkan sebuah video dari salah satu tokoh NU Yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukti Aji Beliau ini adalah Guru Besar Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta Pada video yang habis ini saya akan tampilkan guys Beliau juga turut menanggapi Kemudian memberikan pandangan Serta pendapat terkait riset ilmiah yang dilakukan Oleh Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani tersebut Baik sebelum saya tampilkan videonya Bagi kalian yang menonton video ini Saya harap kalian menontonnya sampai habis ya guys Agar nanti kalian bisa memahami secara utuh Secara konferensif Dan yang paling penting kalian tidak gagal paham Atas tanggapan yang dilakukan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukti Aji Sehingga kalau kalian nanti mau berkomentar Saya berharap kalian tidak berkomentar sembarangan Oke guys mari kita bersama-sama Menonton video berikut ini Masih tentang polemik Nasab Habaib Bani Alawiin Ada tokoh ulama muda dari Banten Yaitu Kiai Haji Imanuddin Tidak salah ya Beliau membuat sebuah riset Bahwa kitab dari Syekh Faruroji Kelima dan keenam itu tidak tercantum Bahwa Abdullah atau Ubaidillah Itu anak dari Ahmad Muhajir bin Isa Kemudian seterusnya ke sana Kemudian belakangan ada kitab Muncul di abad 13 Kemudian abad 9 atau 10 Muncul Ubaidillah atau Abdullah Itu adalah putra dari Ahmad Muhajir bin Isa Sehingga ini memunculkan turunan-turunan Kemudian memiliki anak bernama Alwi Nah dari situlah Bani Alawiin Maka disebut Alawiin Munculah Habib-Habib Yang sekarang di Indonesia Ini penemuan ini Riset ini menjadi polemik Pak Kiai Terlepas apakah penemuan ini Secara komprehensif dalam memotret Nasab ini Atau tidak Saya juga belum begitu detail Ini memang perlu ini riset ulang Nah pemirsa bersama saya Adalah Profesor Dr. K. Haji Mukri Haji AMH Beliau adalah Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Uwin Sharif Hidayatullah Nah Pak Kiai bagaimana ini melihatnya? Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Terima kasih Kak Yusuf Saya diberikan info yang sangat mahal Iya, iya betul Saya kerja kecil Iya Karena kita ini Tarung ini kan bahagian dari Betawi Betul, betul Betawi PGN Iya, iya, iya Saya memang banyak tinggal di kawasan DKI Di Petamburan Di situ penuh dengan Habaib Beberapa Pak Pak Habib Habaib Betul Yang saya Waktu kecil itu Senang Selatuh Rehmi Paman saya yang bawa ya Paman saya yang memperkenalkan Dan kakak saya Ingat betul saya Digang Paksi Digang Paksi Petamburan Sehatanya Dekatan Abang Sehingga Sikap saya Dari dulu Ya maaf Dari kecil itu Saya sangat tazi Kepada Habaib Siapapun Habaib itu Karena di mata saya Di hati saya Sosok Habaib itu Ilmu agamanya tinggi Keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan nasabnya itu Memang ada link ke Fatimah Az-Zahra Binti Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hasan Bin Ali Hussein bin Ali Ya anaknya Siti Fatimah kan Cucuk Rasulullah Iya, iya Linknya kesana Sehingga Saya sangat habah Gitu ya Karena Akhlaknya terpuji Sangat Santu Entah waduh Itu yang saya jumpai Saya tidak sebut nama ya Di Tanah Abang itu Tapi Saya sangat tazi Saya betul-betul Jadikan Guru saya Walaupun tidak belajar langsung Gitu kan Ada beberapa Habib lagi Misalnya daerah Selipi ya Selipi juga ada Di Tanah Abang itu Gitu Ini seperti itu Kak Iso Iya, iya Bahwa saya memang Tak azim dari dulu Kepada Habai Iya, iya Betul, betul Nah kalau menurut Pak Kiai Ini bagaimana Dengan adanya Polemik Tentang nasab Para haba Ibu Alawin Yang garis dari Alawin Ini adalah terputus Tidak sampai ke Nabi Menurut Gari riset dari Pak Kiai Haji Imanuddin Ya Hemat saya Sah-sah saja Riset Dari Kiai Haji Imanuddin Iya Saya kira Riset kitab ya Riset kitab Riset kitab Riset kitab Karena memang Saya pun terkagetkan Ketika saya jumpa Di Madinah Al-Munawwaruh Kan Kota Rasul itu Pusat Segala-segalanya Cucu Rasul Ada disitu semua Saya terkagetkan Dengan penyataan Dalam sebuah Kita diskusi Diskusi Silaturahmi Kita bawa Ulama Sepuluh orang Dari Kawan Bogor Saya yang pimpin Diterima oleh Beliau Gitu kan Di Mesindabawi Karena beliau Imam Tetap Mesindabawi Imam Besar Syekh siapa Nama lengkapnya Syekh Astubaiti Beliau juga Wakil Rektor Bidang Akademik Jamiah Islamiyah Madinah Menawar Saya Agak Celetuk dikit Syekh Itu Kalau Habhaib Di Saudara Bia gimana Cucu Rasulullah Bahwa A, B, C, D Habib Apa namanya Dan seterusnya Iya Di Saudi ini Tidak Seperti di Indonesia Katanya gitu kan Ya kita semua Arab ini sama Sebagai hamba Allah Umat Rasulullah Jadi ya gitu kan Dan Iya Tidak ada Bedanya Yang penting Iman dan taqwa Yang hebat Amal salihnya itu Sebagai umat Rasulullah Rasulullah juga Memanggil Tidak cucunya Tapi umati 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 Ketika beliau Rasulullah akan Menghadap hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala Pesannya Asalah 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 Disuruh sholat Jangan sampai Lambat sholat Sahun Balai Kemudian Umati Umati Umatku Seluruh dunia Seluruh alam semesta Sempanjang zaman Umati itu Dia ingat pada Umatnya Tidak tendensius Kepada Anak cucunya semata Jelas Anak cucu jelas Itu keturunan beliau Iya Tetapi Dia Menyebutkan secara Yang ini Friksa Umati 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 Hebatnya Bagendarsu Muhammad Saya Terkagetkan Disitu Sehingga Saya pulang Ke Indonesia Menyebutkan Yang penting Memang Kita Jangan pecah Antara umat Islam Jangan belah Disebabkan hanya Islah ini Ini ujian dari Allah Karena yang Yang saya tahu Kan Dari Yaman Banyak temen Saya di Yaman Ada Islah-Islah Habaib Itu Gitu Kan Kemudian Tidak menjadi Harga mati Yang tidak juga Mengenal Habaib Atau Tidak ada Istilah Habaib Tidak ada soal Habaib Saya Sehingga Bagai Kita Hamba Allah Umat Rasulullah Itu Jangan sampai pecah Disebabkan Islah ini Penelitian Riset Dari Kaya apa Tadi Kaya Kaya Imaduddin Itu Dari Banten Itu Dari Banten Itu Bagus Hebat Penelusuran Silsilah Gitu Kan Nasab Keturunan Itu Dianalisis Sampai Itu Luar biasa Hebat Itu Cuma Jangan sampai Hasil Penelitian Atau Apapun Kita Bisa Pecah Dengan Hasil Penelitian Istihan Dari Masing Masing Kita Juga Punya Hak Istihan Walaupun Saya Takut Kalau Beri Istihan Yang Model Kayak Begitu Kalau Saya Jaga Betul Ya Katakan Muruh Kita Semua Jangan Menyakiti Gitu Kan Beliau Juga Tidak Menyakiti Itu Menyampaikan Secara Objektif Secara Ilmiah Ilmiah Betul Saya Selalu Dengan Pak Yai Imaduddin Anak Muda Enak Mudah Dengan Penemuan Riset Secara Ilmiah Ini Banyak Manfaat Insya Allah Diri Saya Saya Takut Saya Ya Allah Saya Belum Makom Yang Dikahi Kalau Sudah 20 Tahun Saya Menjadi Ketua Umum Mas Selama Indonesia Kawan Bobo Ya Betul Ya Pak Kiai Ini Betul Saya Setuju Bahwa Penemuan Atau Kajian Atau Riset Kitab Ilmiah Ini Menjadi Sebuah Wacana Publik Menjadi Wacana Ilmiah Tetapi Jangan Dijadikan Sebuah Pendiskreditkan Pada Satu Kelompok Begitu Pak Ya Masa Begitu Kita Jangan Sampai Menjamah Hal-hal Yang Tidak Produktif Yang Bisa Kita Pecah Gitu Ya Hasil Penelitian Silahkan Bagus Kita Ambil Yang Bagus Yang Positif Itu Tapi Jangan Kemudian Mendiskreditkan Pihak Lain Bahwa Habib Di Indonesia Itu Batal Keturunan Nabi Rasul Hemat 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 Tidak Yang Penting Kiri khas Cucu Rasulullah Insyaallah Akhlaknya Bagus Gitu Kan Diutam Maka Akhlak Akhlak Perlaku Ucapan Yang Bagus Tingkah Lakunya Profil Kalau Maaf Saya Lihat Di Kawasan Bogor Yang Saya Tahu Ada Juga Yang Ngakunya Habib Tapi Main Gapleh Tapi Main Apa Saya Ingatkan Ke Beliau Hati-hati Habib Dan Adanya Tempat-tempat Yang Minol Maksih Gitu Saya Ingatkan Juga Karena Saya Lengket Lengket Gitu Jadi Jangan Sampai Atas Nama Rasulullah Kita Bawa Ke Yang Bukan Makom Itu Yang Saya Jaga Saya Jaga Diri Saya Memang Karena Kayu Yang Tanya Kaitan Dengan Hasil Penelitian Ya Saya Jawab Jaga Insyaallah Yang Kita Ada Keterlunan Dengan Rasulullah Kita Jaga Meru'ah Meritabat Rasulullah Yang Sangat Dicintai Oleh Allah Dan Para Malaikatnya Dan Seluruh Yang Beriman Betul-betul Cinta Kepada Baginda Rasul Apa Namanya Allah Tanyatakan Inna Allah Wa Malaikat Tahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayuhal Lathina Aman Selu Allah Selim Selim Kalau Cinta Rasul Cinta Kepada Anak Terum Naka Itu Kesimpulan Saya Sehingga Kita Jaga Betul Hasil Penelitian Bagus Nabi Juga Diimbangi Dengan Uhu'ah Islam Silat Kriahmi Kita Jangan Terpengaruh Tidak Baik Dengan Hasil Penelitian Itu Betul Mungkin Ada Ini Melihat Fenomena Tadi Itu Ya Bahwa Cucu Nabi Itu Harus Memiliki Ahlak Yang Baik Kemudian Ucapannya Juga Perilakunya Nah Kemudian Ada Sebagian Katakanlah Tanda Petik Oknum Yang Mengatas Namakan Haba Di Luar Konteks Seperti Itu Atau Mungkin Ucapannya Atau Perbuatannya Dan Perilakunya Tidak Sesuai Dengan Yang Digarisan Rasulullah Itu Bagaimana Ini Ya Inilah Yang Menjadi Sebuah Pertanyaan Uji Kompetensi Bahwa Kita Kita Ini Kan Jelas Dalam Hidupan Kita Ini Saya Usian 66 Tahun Garisnya Keatasnya Bapak Saya Kakek Saya Dan Seterusnya Ya Akhlak Profile Tingkah Laku Kita Menjadi Uji Kompetensi Bagi Umat Bagi Masyarakat Di Sekeliling Saya Oh Ini Bapak Oh Kakek Oh Insya Allah Yang Baik Baik Kalau Sudah Menisbah Kepada Rasulullah Yang Tidak Baik Sedih Kita Atas Nama Nanti Atas Nama Rasulullah Jangan Sampai Nau Zubillah Makanya Saya Ketakutan Kaya Yusuf Dipanggil Kiai Saya Takut Dipanggil Ustadz Saya Takut Dipanggil Ajengan Saya Takut Saya Lebih Banyak Merunduk Menunduk Dan Merunduk Tidak 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 Lepal Saya Belum Sampai Kitab Yang Saya Baca Kitab Salaf Ya Belum Seberapa Dari Para Ulama Kita Yang Sangat Mumpuni Makanya Dalam Kedupan Saya Memang Bergaul Dengan Para Kihai Para Ulama Waktu Kecil Selalak Ya Syaafi Hazami DKI Walaupun Dia Ketua Umum Masyarakat DKI Waktu Itu Hadiah Haji Dari Menteri Agama Itu Lewat Tangan Beliau Saya Itu Tapi Beliau Udah Jangan Banyak Ngaji Saya Lebih Pintri Nih Pak Mufri Ini Ada Maka Saya Ada Kita Jamul Jawami Fahamul Hawami Dalam Bidang Kitab Sulfi Beliau Kuasai Betul Hafal Beliau Saya Mesti Belajar Dengan Beliau Tapi Beliau Gitu Saya Lihat Ini Udah Kuasai Saya Gitu Kata Beliau Takut Juga Kalau Kita Memaksa Kita Tazim Kepada Suruh Kiyaya Apa Saya Saya Semua Saya Anggap Dia Penerus Pejuang Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alihawasalam Walaupun Ada Yang ini kan Keterunan Ada Nasar Ada Silsilahnya Kalau yang Gak ada Keterunan Kan Seolah Bukan Cucur Rasulullah Kan Tapi Umah Umat Rasulullah Sallallahu Alihawasalam Semuanya Hebat Yang Ngaku Masih Ada Garis Keterunan Hebat Yang Ngaku Hanya Umat Baginda Rasul Juga Hebat Saya Termasuk Umat Baginda Rasul Yang Kita Wajib Memperjuangkan Da'wah Yang Sudah Dilakukan oleh Rasulullah Dan Para Sahabatnya Dan Para Awliya Ilah Dan Para Ulama Para Kiyai Terima 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 Bagaimana Menurut Anda Terima Terima